Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Kembali dengan saya Ini saya mau setel goblink Jadi untuk para supir Supir yang baru Seandainya belum pernah Setel goblink Atau yang baru-baru jadi supir Ini khususnya Ini jalan seperti ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe video saya Jangan lupa di like Ini kan Mesin posisi mati Jadi kalau kita kupinginjak Seperti ini Ini celeng mudah Terlalu matikan gampang Tapi setelah Saya hidupin seperti ini Ini pedal saya injak Ini sudah mentok Jadi Kuping agak keras Jadi maksud saya Kurang free Jadi Caranya telnya Seperti ini Ini saya membuat dulu Kunci yang kita perlukan Cuma kunci Tang seperti ini Terus kunci 12 Ini kadang Kunci 13 Tapi yang sering Pakainya 12 Pas ya Jangan lupa ya Subscribe video saya Jangan lupa di like Terima kasih sebelumnya Ya Ya setelah yang bawah ya Ini akan saya turun dulu Disini Ini sentral Kuping atas ya Jadi master Kuping atas Nanti yang dalam tuh Kita Murnya kita buka dulu Pakai Kunci pas 12 Ya setelah itu Nanti kita puter ya Ini Kejadian seperti ini Yang sering Waktu ganti Kart kuping bawah ya Atau atas Kadang-kadang Setelah udah selesai Dikerjakan Kadang-kadang Masih Belum bisa masuk ya Jadi kurang free Ini Yang kita perlukan ya Ini Kunci 12 Murnya Kenurin dulu Ya nanti Sataknya Atau setutnya ya Itu Kita mundurin Untuk lebih jelasnya ya Nanti akan saya Kasih contoh yang di bawah Sudah ada ya Yang saya lepas Maksudnya Soalnya Kalau dari sini Kan kurang kelihatan Nanti tang ini Buat Muter ya Yang disini Buat meter Muter setutnya Maksudnya Yang di bawah Udah saya Siapkan contohnya Jadi Bentuknya Seperti ya Untuk kuping atas Yang kita setel Disininya Nanti ya Kita buka Murnya Ini yang udah Saya Lepas Maksudnya Biar lebih Gampang Untuk Contohnya ya Itu Kadang-kadang Kuping Maksudnya Ini ya Masternya Kadang-kadang Ada yang Berdiri seperti ini Kadang Vertikal Kadang-kadang Ada yang Seperti lurus ya Jadi Itu Bukan jadi masalah ya Yang penting kita Cara Nidlian itu sama ya Yang kita Setelah ini ya Setutnya Maju-muduhnya aja Jadi kalau Kuping kurang Pre Berarti Setutnya Kurang panjang ya Kita buka Murnya dulu Ini Ke arah kiri ya Ini kita buka Ke arah kiri nanti Setelah Kita buka Terus Ini setutnya Kita panjangin Kita panjangin Jadi kalau Kuping ya Kurang Pre Ini Murnya kita Kendurin dulu Ke arah kiri ya Setelah kendur Kita putar sedikit Terus kita Putar Setutnya Ke arah kiri Jadi Seperti ini ya Jadi panjang Ini kan Teratnya Manjangin Otomatis nanti Kuping Persnelang Gampang masuknya Untuk 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 Kalau kita Kita habis Buka Master Bawah Atau Atas Kadang-kadang Sudah selesai Pekerjaan Itu Masih Kurang Pre Jadi Jangan Setelah Sininya Terus Kadang-kadang Juga Waktu Kita Ganti Kalit Bawah Itu Minyak Kerem Yang Dibawah Itu Akan Ngalir Itu Seandainya Mau Ganti Karep Ke Bawah Setelah Ngalir Tutup Lalu Kita Buka Lagi Panjangin Lagi Soalnya Kalau Tetap Masuk Ini Pendek Itu Gak Bisa Masuk Seneng Jadi Alot Untuk Nyetelnya Seperti Ini Untuk Kurang Pre Kita Putar Karah Kiri Biar Setutnya Panjang Tapi Kalau Ketinggian Kalau Setengah Sudah Masuk Kita Masuk Kedalam Jadi Cukup Mudah Untuk Para Supir Supir Yang Baru Seandainya Mau Nyetel Kupeling Seperti Caranya Jadi Untuk Kupeling Ada Yang Posisinya Seperti Ini Ada Juga Berdiri Seperti Ini Tapi Cara Kerjanya Sama Kita Setel 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 Jadi Kalau Kurang Pre Kita Panjang Kalau Terlalu Pre Setengah Sudah Masuk Kita Masuk Disini Cuma Seperti Untuk Muternya Nanti Kita Pakai Tang Disini Soalnya Kalau Pakai Jari Susah Jadi Kita Pakai Tang Cukup Mudah Cara Setel Kupeling Biar Posisinya Bisa Masuk Lagi Itu Seperti Ini Ya Seulang Lagi Kalau Kurang Pre Kita Panjang Setutnya Putar Ke Arah Kiri Gini Karena Ototis Panjang Nanti Tetapi Kalau Terlalu Pre Setengah Sudah Masuk Kita Masuk Tapi Yang Seringkan Kurang Pre Jadi Buat Dua Atau Satu Masih Keras Kita Panjang Setutnya Disini Ini Cukup Mudah Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.